Welcome back to Automotive Star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan anda, Automotive Star Jauh sebelum Lexi, NMAX, IROX, XMAX, dan TMAX Booming Ternyata Yamaha sudah lebih dahulu menjual maksi skuter yang jadi tunggangan anak muda berduit Yamaha motor kencana Indonesia atau YMKI saat ini menjadi YMM Merilis Yamaha Novo bersamaan dengan Majesti YP125 Varian Yamaha Majesti 125cc sebenarnya ada dua macam Yaitu rancangan Eropa atau Italia Dan Taiwan Majesti buatan Taiwan sendiri masuk ke Indonesia tahun 2002 dan sempat menjadi motor impian Kabarnya baru-baru ini Pabrikan Yamaha kembali meluncurkan versi pembaharuan Yamaha Majesti guys Mengusung mesin yang sama dengan NMAX dan IROX Perbedaannya, All New Yamaha Majesti ini menggunakan deck rata yang nyaman dikendarai Buat yang penasaran dan bernostalgia gimana tampilan, spesifikasi dan harga New Majesti Tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys Dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya Akhirnya, pabrikan Yamaha resmi memperkenalkan versi terbaru skuter metik gambut legendarisnya Yang diberi nama New Yamaha Majesti S155 Soal tampilan memang khas kutik Maxi Family tanpa gambut Namun, motor ini punya garis bodi yang terlihat mengalir dan elegan Setengah model telanjang ala Honda PCX 160 Pallet berbentuk palang 5 Kalau diperhatikan, New Majesti S punya detail headlamp lebih mewah Berkat adanya sepasang LED proyektor mirip Yamaha T-Max Sementara bagian belakangnya, Yamaha Majesti S hadir dengan desain yang lebih ringkat Namun, tetap memperhatikan tampilan modern Yang terpancar lewat mica lampu belakang dan lampu sein Terima kasih telah menonton! Sesuai dimensinya, Yamaha Majesti S pakai mesin berkapasitas 155 cc SOSC 4 katuk berpendingin cairan dengan sistem injeksi Tanpa teknologi VVA, mesinnya bertenaga 14,7 HP pada 7500 RPM Dan torsi maksimum 13,7 HP pada 6500 RPM Mengintip fiturnya, terdapat panel instrumen semi digital USB power socket Serta kapasitas bagasi jog seluas 32 liter Punya tinggi jog 795 mm Tanki bensinya sendiri ada di depan mirip Frigo Berkapasitas 7,4 liter dan total bobot 145 kg Keunikan lain motor ini adalah suspensi belakang Pakai monoshock horizontal ala motor sport mask Yang di depan masih pakai suspensi teleskopik Sementara velak pakai ukuran 13 inci di kedua roda Dibalut ban ukuran 120x70 di depan dan belakang 130x70 Lalu sistem pengareman pakai rem cakram 2 piston di depan Dan satu piston di belakang Secara umum, soal tampilan dan suspensi memang kelihatan unggul Namun bicara fitur jelas ketinggalan dibandingkan Yamaha M-Next guys Pilihan warna dan harga Yamaha M-Majesty S tersedia 4 pilihan warna Yaitu silky white, grey metallic, black metallic, dan vivid yellow solid Di negara asal pabrikan Yamaha motor M-Majesty S Dibanderol 379.500 yen atau setara 39 jutaan rupiah Apakah Yamaha bakal kembali menjual ke tanah air? Tidak menutup kemungkinan sih bakal kembali ke tanah air Dikarenakan saat ini segmen maxi skuter deck rata hanya di kelas 125cc Terus kalau menurut kalian gimana guys? Setuju nggak? Yamaha M-Majesty S ini ke tanah air menjadi penantang Honda Vario 160 Share pendapat kalian di kolom komentar ya Langkah-langkah yang telah tertemukan melesatkan kita ketujuan Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.